Ada orang yang umurnya tua, kepala lima, tapi sikapnya masih kekanak-kanakan. Mudah tersinggung, kalau ngomong gak jaga mulut. Kalau marah gak bisa kendalikan diri. Umurnya tua, tapi sifat dikekanak-kanakan. Tapi ada orang yang umurnya masih muda, dikepala dua. Tapi bisa menguasai diri, pinter bawa diri. Respek sama orang yang lebih tua. Berkata-kata sangat bijaksana. Membuktikan bahwa kedewasan tidak ditentukan dari umur. Tapi kedewasan ditentukan dari sikap yang mau berubah. Nah kita akan belajar, mengapa kita perlu berubah? Yang pertama, mengapa kita perlu berubah? Karena perubahan adalah media untuk membuat kita semakin maju. Change is the media to make us move forward. Change is the tool to make us move forward. Tanpa perubahan tidak pernah ada kemajuan. Pandemik mengakibatkan perubahan. Orang yang biasa jual on-site, jadi jual online. Pandemik mengakibatkan perubahan biasa ibadah on-site, jadi ibadah online. Perubahan atau pandemik mengakibatkan yang tadinya komsel on-site, jadi komsel online. Kami sebelum pandemik jualan merchandise, yang dimana untuk support pendidikan dan guru-guru di pedalaman, anak-anak di pedalaman, kami jual on-site. Tapi begitu pandemik gak bisa jualan on-site, akhirnya kami berpikir keras, puter otak, rubah cara penjualan metode penjualan kita, dan jual secara online. Awalnya berdara-dara, tapi kita konsultasi, kita coba ngobrol sama mereka-mereka yang kuat di e-commerce, dan akhirnya bisa jual dengan well. Begitu pandemik selesai, kami bisa punya dua toko, on-site dan online. Yang notabene penjualan jual lebih baik sebelum dari pandemik. Pandemik mengubah keadaan menjadi lebih baik. Yang tadinya kita melakukan perjaman kudus di gereja, tapi gara-gara pandemik melahirkan imam-imam di rumah-rumah. Setiap kepala keluarga bisa memimpin perjaman kudus. Eh, perjaman kudus di gereja katolik hanya boleh pendeta atau pastor yang memimpin. Tidak boleh orang lain yang belum diorden, yang belum ditabiskan untuk memimpin perjaman kudus. Tapi, pandemik mengubah metode semuanya. Sehingga pemimpin-pemimpin lahir, imam-imam lahir di keluarga-keluarga. Wow, perubahan meningkatkan kemajuan. Sehingga terjadi sebuah percepatan kerohanian di keluarga-keluarga. Untuk memimpin firman Tuhan, untuk memimpin mesbah keluarga, untuk memimpin perjaman kudus sebagainya. Untuk memimpin baptisan bahkan. Tuhan itu enggak menuntut kesempurnaan dalam hidup kita. Tapi Tuhan menuntut perubahan, perbaikan, dan kemajuan. Walaupun itu cuma 1 persen. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, kata Paulus. Aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Rasul Paulus mengakui dengan jujur. Bahwa dulu dia punya sifat kekanak-kanakan yang kurang berpikir panjang. Sukar mengendalikan diri. Suka membela diri. Kurang fokus. Mudah menyerah. Suka minta-minta. Tapi sekarang, aku telah dewasa. Aku juga bisa berpikir panjang. Aku bisa menguasai diriku. Aku jadi orang yang selfless. Tidak memikirkan diri sendiri. Aku jadi orang yang mudah membagi. Wow. Sebuah kejujuran. Dimana dengan beranjaknya waktu, mengubah Paulus yang egois. Jadi Paulus yang selfless. Saudara, untuk menjadi tua itu otomatis. Tapi untuk menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Untuk menjadi tua otomatis. Tapi untuk jadi dewasa sebuah pilihan. Ada orang yang umurnya tua, kepala lima. Tapi sikapnya masih kekanak-kanakan. Mudah tersinggung. Kalau ngomong gak jaga mulut. Kalau marah gak bisa kendalikan diri. Umurnya tua. Tapi sifat di kekanak-kanakan. Tapi ada orang yang umurnya masih muda. Di kepala dua. Tapi bisa menguasai diri. Pinter bawa diri. Respek sama orang yang lebih tua. Berkata-kata sangat bijaksana. Membuktikan bahwa kedewasan tidak ditentukan dari umur. Tapi kedewasan ditentukan dari sikap yang mau berubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.